Intro Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Owelnesia Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik fakta unik baik dari dalam sampai luar negeri Pada video kali ini guys, terutama bagi kalian para pecinta burung Maka kita akan membahas salah satu burung berkicau yang pastinya sudah sangat kalian ketahui Yaitu fakta menarik burung kutilang yang jarang kalian ketahui Namun sebelum kami membahas apa saja sih dari beberapa fakta menarik tentang burung kutilang, burung berkicau yang satu ini Maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel Owelnesia Dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial kalian Terima kasih Burung kutilang Burung nilam atau burung cucak kutilang Dapat dikatakan sebagai jenis burung cucak yang paling populer di Indonesia Dengan nama latin Viconotus aurigaster Burung ini sangat mudah dijumpai di beberapa daerah, terutama di pulau Jawa guys Persebaran burung ini meliputi wilayah Kamboja, Cina, Hong Kong, Laos, Myanmar, Thailand, sampai negara Vietnam Tiap daerah habitat burung ini mempunyai penamaan yang berbeda Di Jawa burung ini dinamai sebagai ketilang atau gentilang Di dalam bahasa Sunda burung ini disebut dengan cangkurileng Kalau di daerah Parence disebut dengan apa guys? Mungkin di daerah kalian pastinya berbeda-beda tentang burung yang satu ini Nah, ada sejumlah fakta menarik guys Yang kami kumpulkan dari berbagai sumber di internet tentang burung kutilang ini Nah, bagi kalian yang penasaran apa saja sih burung yang suka memakan buah papaya, pisang, dan fur ini Maka berikut adalah penjelasan kami Yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet Persi Owolnesia di tahun 2024 tentang fakta unik burung kutilang Di posisi pertama, mempunyai kicauan beragam Jangan heran guys, apabila ketika menemukan burung kutilang yang berkicau sepanjang hari Hal tersebut disebabkan karena burung yang satu ini merupakan burung yang rajin berkicau Khususnya yang jantan guys Jenis burung yang satu ini pun mempunyai jenis kicauan yang cukup beragam Bahkan beberapa jenis lainnya dapat menirukan kicauan burung yang lain Kicauan yang ditirukannya pun biasanya berasal dari spesies yang sama Jenis biang sering menirukan kicauan burung lain adalah terucukan Selain itu, apabila dirawat dengan baik dan juga tepat Kicau burung kutilang akan menjadi salah satu jenis burung yang tidak kalah dengan jenis burung pada umumnya Saat berada di alam terbuka, kicauan burung ini berfungsi sebagai pertahanan wilayah Menarik pasangan, informasi sinyal bahaya, bahkan juga digunakan sebagai tanda adanya agresi Tidak bisa dipungkiri jenis apabila suara burung kutilang memegang peranan vital bagi kehidupan satwa liar di alamnya Selanjutnya, fakta nomor 2 Penyebaran yang luas Burung ini sangat mudah disumpai di wilayah Asia Tenggara Menurut situs KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Selanjutnya diketahui apabila jenis kutilang diketahui terbagi menjadi beberapa subspesies Pembagian ini berdasarkan peta persebaran masing-masing jenis Sebu saja burung PA Aurigester Mendiami kawasan Pulau Jawa dan Bali Selanjutnya PA Christom Hodis berasal dari Cina bagian Tenggara PA Dolichurus tersebar di wilayah Vietnam PA Germani mendiami Thailand bagian Tenggara, Kamboja dan Indochina Selatan dan lain sebagainya Selanjutnya diurutan nomor 3 Mudah beradaptasi Tidak hanya di daerah yang masih terjaga lingkungannya Burung kutilang pun banyak ditemukan Pada daerah yang perkembangannya cukup ramai Hal ini disebabkan burung yang satu ini menjadi salah satu jenis burung yang dinilai mudah untuk beradaptasi dengan tempat baru Beberapa dari kalian mungkin pernah melihat burung ini mengampiri burung lain dalam sebuah komunitas Hal tersebut merupakan cerminan dari sifatnya yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru Burung kutilang juga menjadi salah satu andalan para kolektor burung karena sangat mudah untuk dijinakan dan juga terbilang mudah untuk dipelihara Apabila memelihara burung kutilang maka kalian tidak perlu khawatir jika nantinya burung tersebut akan mengalami stres Dikarenakan mereka sangat mudah beradaptasi dimanapun dan kapanpun Selanjutnya di posisi nomor 4 fakta dari burung kutilang yang mungkin belum kalian ketahui guys Yaitu bentuk kakinya yang unik Kebiasaan burung kutilang bertengger diranting ternyata didukung oleh bentuk kaki yang sangat unik Burung kutilang mempunyai ruas kaki sejajar dengan ukuran yang kecil Walaupun berukuran kecil ternyata cengkeraman kutilang mampu untuk mencengkeram beberapa ranting Daya cengkeram burung kutilang termasuk sangat kuat dan juga sangat kokoges Hal inilah yang memungkinkan kutilang mampu bertahan lama di atas pohon dan tidak mudah jatuh Selanjutnya di urutan nomor 5 mitos memelihara burung kutilang Selain dikarenakan menyukai burungnya Memelihara burung kutilang juga ternyata guys mempunyai mitos yang baik Beberapa mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia Menyebutkan bahwa burung kutilang mampu membawa keberkahan, kesehatan dan juga rejeki yang tidak terputus Beberapa orang mempercayai bahwa burung kutilang dapat membuka pintu rejeki bagi pang pemiliknya guys Burung ini pun dipercaya dapat melindungi dari hal-hal burung dan juga mistis Kepercayaan ini pun semakin berkembang dimana masyarakat Mempercayai bahwa seseorang akan menjadi mudah dicintai jika memelihara burung kutilang Tidak hanya dari pasangan guys Tapi juga dengan orang-orang terdekat seperti keluarga dan juga kerabat Orang yang baru bertemu pun ternyata dipercaya bisa langsung jatuh cinta Dengan orang yang memelihara burung kutilang Apakah ini benar atau tidak benar Kita kembali kepada kalian semua guys Selanjutnya diurutan nomor 6 Dari fakta terakhir burung kutilang yang mungkin belum kalian ketahui Beresiko rendah mengalami kepunahan Penangkapan dan pemeliharaan kutilang memang diperbolehkan guys Merujuk daftar merah IUCN Status konservasi burung kutilang tergolong list concern atau resiko rendah Namun menurut beberapa ahli menyatakan bahwa populasi burung yang satu ini terus mengalami penurunan jika terus dieksploitasi Oleh karena itu guys tentunya harus mempunyai kebijaksanaan dalam menangkap dan memburu beberapa burung yang ada di alam liar Nah bagi kalian yang memang ingin memelihara burung ini Maka silahkan dibulidayakan Dan apabila sudah bagus maka bisa diterbangkan lagi ke alam liar Ataupun pastinya kalian harus memelihara burung kutilang dengan baik Nah itulah guys sejumlah fakta unik dari burung kutilang yang bisa kami sampaikan di video kali ini Jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel Owolesia Dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian Terima kasih Terima kasih telah menonton!